Halo guys, kembali lagi di channel gue Hobi Ahud Nah guys, gue lagi main nih ke restoran temen gue Namanya Warisan by Lord G Nah ini guys, kalau kalian mau cari restorannya Ada di Jagakarsa nih Tinggal ketik di Google namanya Warisan by Lord G Nah ini restorannya keren banget nih guys Tuh suasananya tuh Ini dalamnya penuh sama barang-barang antik Sama adem banget lah nih pohon-pohonnya semuanya Suasananya top banget buat nongkrong guys Nah yang paling penting nih disini nih Ada kolam koinnya guys Ini si temen gue nih, hobi koin juga sama kayak gue Disini koin-koin yang jumbo dikip disini nih Makanya sekarang gue kesini Mau review kolam sama koinnya nih guys Oke, yuk kita lihat sekarang guys Nah sekarang kita masuk nih guys ke restorannya nih Wuh, gila Suasananya guys Adem banget Jawa-jawa kuno gitu lah kalau gue ngeliatnya Tuh lampunya nih Jadul gila nih Nih tuh motor-motor tuanya guys Ada dua tuh ya Tahun lama banget nih Nah Ini kolamnya nih guys Nah disamping kolamnya nih Ada binatang kesukaan gue nih tuh guys Patung kuranya nih Buat jadi pilar Ini nih, pilar restonya nih Keren banget tuh, ada dua ya Nah sekarang kita langsung masuk ke kolamnya nih Ini dia nih guys Ini kolamnya tadi gue ngobrol sama ownernya Panjang, 8 meter Dari sini kesana ya Tuh Nah itu filternya di belakang tuh Ketutup sama pohon-pohonan tuh Nah ini ikan-ikan nih guys Gila nih Jumbo-nya Ini sih kalau untuk kelas restoran ya Ini gue baru pertama kali nih Liat ikan-ikan koi Jumbo nih Gue sering ngeliat kalau di restoran Sunda Ikan-ikan koi Ikan emas Ikan nila Gurame Tapi ini Untuk ukuran ikan koi yang dipajang di restoran Ini udah paling gede nih Yang gue liat nih Ini kira-kira ini 75-80an nih Nah ini sengaja yang ditaruh di sini guys Ini jenis-jenis kawarimono nih Jadi ada Ogon Ini ada juga Midori goi Chagoi Pokoknya jenis-jenis sebagian besar Koi yang satu warna Karena mereka tuh mentalnya mental baja guys Gak takut sama orang Biasanya kalau di kolam tuh kan Gue udah sering ngomong Mereka dipakai buat penjinak gitu Nah ini mereka ditaruh sini yang banyak Otomatis nih Gak takut sama orang tuh Kayak ada orang dateng Mereka tuh gak kabur Kayak yang di rumah gue aja kan Gue taruh tangan aja masih kabur guys Padahal udah tahunan gitu Karena jenis kawarimono-nya ini Kurang banyak di rumah gue Nah selain jenis kawarimono nih Ini ada jenis-jenis lain nih Ini ada kumpai karasu nih guys Ini jenis koi hitam ya Karasu tuh kan artinya gagak Tapi ini yang kumpainya nih Tuh Nah yang paling gilanya guys Ini ada ukuran gede banget nih Hudilong nih tuh Itu kumpai platinum Tapi dibikin jadi short body guys Nih yang lainnya lagi Disini ada ochiba juga ya Tuh Ochiba juga Kalau kalian inget dulu gue suka ngomong Ochiba itu artinya Daun yang gugur Di atas sungai Saat musim semi guys Jadi ini Daun gugurnya nih coklatnya Yang abu-abunya itu Sungainya guys Warna air sungainya Tuh Nah ini yang paling gede disini nih Nih Si ini nih guys Ini namanya ogon ya Warnanya emas gitu Tapi sisiknya keren banget nih Ininya apa namanya Detail sisiknya Ini karasu ginrin Dan gak lupa dia selalu naro nih Kalau hobi is koi Dia selalu naro kafiat tuh Buat makanin kutu-kutunya guys Nah ini mereka ini Katanya dipiara dari kecil guys Dari ukuran 20 sampai 30 cm Nah Untuk ukuran kolam segini ya Ini bisa gedein ikan sampai Segini dalam jangka waktu Katanya cuma 2 tahun nih Keren banget loh guys Dan padahal ini filternya Cuma pake Filter standar Ini agak susah dibongkar Jadi gak gue bongkar ya Ini dalamnya katanya Dia pake biobol Segala macem Dia gak yang Head on pake Kristal bio gitu Yang mahal-mahal Tapi Jadi guys Bagus Airnya pun gue rasa segini Masih bening Biasanya lebih bening katanya Cuma ini menurut gue sih Udah bening ya Tuh Ini hiut surinya guys Gede banget Ini udah gede nih Hiut surinya nih Cuma karena sampingan Sama Ogon Dan si Karasi Green Ring ini Jadinya dia itu Apa Agak kecil Padahal itu 65-70an juga tuh Nah ini nih Kartanya yang punya nih Sering jadi buat Mainan anak-anak disini guys Dilemparin nasi lah Dilemparin makanan Tapi tetep kuat Karena emang daya tahan Sama mental Ikan jenis Kawarimono ini Itu kuat banget guys Jadi kalau kalian yang pemula Pengen coba Pihara Koi Pihara jenis Kawarimono dulu deh Soalnya mereka tuh gampang gede Walaupun pakai makanan murah Mereka juga tuh Daya tahan tubuhnya kuat guys Ini coba kita kasih makan ya Oh ini gue lupa sebut tadi nih Ini ada Apa si raut suri nih Gede nih Tuh Mantap Ini sih surga dunia nih guys Koi segede gini Dikasih makan Tuh Nih Nih Kalau koi udah segede gini guys Makannya anteng Nggak rusuh Kalau koi yang ukuran Manggung atau kecil-kecil Makannya Sampai nyiprat-nyiprat Nih Ini juga ada sih ini nih Apa namanya Susui Tuh Pedangnya Zoro guys Ini susui itu Apa namanya Kalau lebih merah Namanya hana susui guys Tadi Cuman tuh Merahnya gak sampe Full badannya Cuman sebagian Jadi susui aja Nih Ini ada cago Ini juga mantep tuh Yang bawah tuh Ini sih gila guys Gue mah Kalau ikan segede gede gini Di rumah gue bakal betah banget deh Kalau ikan favorit gue sih Ini guys tetep nih Si hiut suri ini Ilihnya anteng-anteng Ikannya nih Anteng-anteng banget Surga dunia bro Buset deh Di suasana kayak gini Depan koram koi Ikannya jumbo-jumbo Jinak semua Ini sih Gue raya lah bos Jadi penjaga disini Nah tadi ada ikan Nggak kesebut nih Tuh Di bawah Ada Ini Karasi short body tuh Bantet deh guys Tamasabanya inilah ya Karasi Nah dan gue sempet Tadi gue lupa nyebut nih Yang Owner restorannya bilang Kan dia piara Dua kumpai Ada yang putih nih Satu Si Hudilong Satu lagi si kumpai itu tuh Ya dia kabur ke kolong tuh Kumpai karasu guys Yang hitam Nah itu Kepercayaan Buat restoran-restoran gitu guys Kalau piara Ikan warna hitam dan putih Itu yin en yang Artinya Jadi dia tuh nolak bala Ya biasa kan kalau restoran tuh Suka ada saingan Segala macem Makanya dia keep ini Kepercayaannya dia tuh Untuk menjauhkan Hal-hal buruk lah Yang tidak terlihat Oleh mata bos Gitu Nah Kita udah bahas ikannya Sekarang kita bahas Kolamnya nih ya Tadi katanya 8 meter x 1,5 meter Lebarnya Nah ini dia nih Pakai gelombungan Dua biji nih Airator nih Tapi di setelnya gede nih Satu disini Satu lagi ada disini nih guys Jadi ini pembagian oksigennya Mantep nih Tuh Satu lagi disini Dan dia pakai ada mesin kecil disini ya Buat arus nih Supaya arusnya tetap oke Dan kalau ada minyak-minyak Kedorong ke skimmer tuh Jadi ada skimmer disitu Buat ngisap kotoran Yang ada di permukaan air guys Nah Ini yang paling penting nih Kalau kalian punya kolam outdoor Nih Overflow Nih guys Tuh Jadi kalau masuk air hujan Kepenuhan Ini langsung kebuang guys Air hujannya Jadi air hujan Sama air kolam itu tuh Nggak nyatu Air hujan tuh di atas Dia lebih kental Nah nanti Dia kan di atas Makin-makin penuh Kebuang guys Disini Tuh ada dua ya Overflow-nya Tuh Nah ini tadi Ini kita nggak bisa buka ya Karena repot banget Dan yang apa namanya Yang biasa ngurusin ikannya Belum dateng Gue mau ngotak-ngotik Takut Takut nanti malah tanah Yang masuk ke kolam Mama gue Nah tadi gue tanya ini Sama ownernya Ini ada 4 chamber nih Lengkap Ada mekanis Biologis Kimia Nah terus yang terakhir Chamber terakhir tuh Disini dia pakai dua mesin 8.000 liter per jam Sama 4.000 guys Ini buat ngalirin kolam Segede gini sih Pas banget nih Gitu Makanya kita lihat ya Walaupun Outdoor dia tetap bening Jadi dua mesin tadi Dijadikan satu pipa Ditembakin ke dua air mancur ini nih Tuh Satu Sama itu dua Emang sih Gue lihat kurang deres Kalau untuk ininya Untuk apa namanya Air terjunnya Tapi sih Cukup guys Kayaknya intensitasnya Walaupun peran Dia terus gitu Jadi kolam tetap bening gitu Dia nanti kita ke rumahnya ya Yang ke rumahnya katanya lebih Keren lagi guys Kalau disini ikan Dia bikin asal jumbo aja Jadi pakai makanan murah Dia pengen ngejar Saiz jumbo Tapi karena pakai makanan yang kurang bagus itu Dia Jadi suka Pertanyaan pada buncit guys Spot belly nih Kayak si yang putih ini Si siro Ini kan agak buncit nih Tapi gak apa-apa lah Gue sih malah lebih senang Kalau ikan yang buncit gini guys Kayaknya sejahtera gitu Nah ini juga ya Taneman-taneman ini guys Ini sampai akarnya Masuk ikutan masuk ke air Ini bagus nih guys Kalau kalian yang udah pecinta-pecinta ikan Gini kalau ada akar pohon Yang masuk ke kolam kalian tuh biarin Itu dia ngebantu Ngisep amoniak tuh yang ada di air tuh guys Gitu Nah ini katanya nih ya Di belakang ada koleksi hewan lain nih Gak cuman koi doang Gue penasaran sih Katanya ada kura-kura Ada burung juga Nah itu gue Gue penasaran sih sama settingan kura-kuranya Yuk kita lihat ya Nah guys Tadi kita udah bahas ya Kolam koi sama isinya Ini sekarang kita mau masuk ke halamannya nih Katanya ada hewan-hewan lain nih Ini karena restoran Jawa ya Ini kental banget nih Adatnya nih Jadi ada pintu gebioknya nih guys Sama perkutut dua ekor nih Tuh Ini udah jawa banget lah Coba kita tesnya Ternyata Ternyata Tancing Jorok loh guys Ternyata kita masuk ya Nah tuh Gila ini pohon-pohon bambu Semua Rumah kayu Kalian juga bisa Itu resehan disitu Nah kita lihat ya Piharaan-piharaan lainnya yuk Nah ini gue demen banget nih guys Ini kalau udah ada bug Terus pake-pake Apu-apu gini nih Mantep nih Asli jadinya Nah Ini dia nih Nih jadi dia pihara Res guys Red Earth Sliders nih Ini udah gede-gede nih Tapi warnanya cerah loh Tuh ada dua biji tuh Yang satu cerah banget warnanya Kayaknya jantan betina nih Kalau dari saiznya nih Biasa kalau yang lebih gede itu betina Yang kecilnya jantan tuh Nah tuh biasa dia makan pelet merah Juga disini ada ininya nih Apa namanya Dakocan tuh Lovebird Ini udah agak jarang nih guys Warnanya dakocan gini Apalagi kalau dadanya kuning polos ya Itu kan masih ada orange-nya Kalau kuning polos mahal loh itu guys Walaupun lovebird udah jatuh harganya Tapi kalau yang pure dakocan tuh Mahal banget tuh Ini ada ini ya Tekukur putih nih Tuh Ini paling gampang betul nih guys Pihara sepasangnya bisa jadi banyak sama kalian nih Nah ini nih Gue sebagai pecinta kura nih Sebenernya nih bisa di edit sedikit nih guys Tuh di belakang udah ada itu Udah ada tempat ngumpet kura Nah ini karena katanya dulu si owner Pihara sulukata guys Pihara sulukata nih disini Jadi tuh buat ngumpetnya si sulukata Nah cuman karena restoran Banyak anak-anak kecil Jadi suka ditimpukin pake batu nih tuh Banyak batu Akhirnya mati Jadi sekarang dia ganti ke kura-kura yang tahan banting lah Yang lebih ditimpuk ya Dia bisa ngumpet di air gitu Jadi piharanya res Tapi sebenernya kalau lebih bagus lagi Kalau di dalam situ dikasih lampu itu guys UVA UVB Jadi dia bisa Kalau ngumpet Lagi gak mau keluar Masih tetap dapet Inilah asupan sinar matahari Walaupun buatan ya Gitu Nah Ini udah kita bahas Semua restorannya guys Ini bagian belakangnya ya Gak kalah unik dari bagian utamanya tadi Oke deh Kalau gitu cukup sekian video kali ini Jangan lupa komen like and subscribe Tonton terus video gue di Hobi Jangan lupa like and subscribe and like and drive